kemungkinan bajul ijo puncaki klasemen PR lawan Bali United kemungkinan bajul ijo puncaki klasemen di akhir laga serta PR jelang lanjutan Liga 1 2021 setelah memilih melakukan laga uji coba dengan belitong FC Kamis, 30 Desember 2021, sore Rupanya Persebaya Surabaya mempunyai PR yang harus dikerjakan sebelum menyambut laga lanjutan di Liga 1 2021 Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyorot lini pertahanan bajul ijo yang bisa lebih solid dari sebelumnya Persebaya Surabaya harus optimis menang saat lawan Bali United pada laga tunda 5 Januari 2022 Beberapa kali Persebaya berada di kondisi yang tidak diunggulkan oleh para pengamat karena penampilan yang yoyo, alias naik turun tapi mereka bisa membalikkan semua dugaan tersebut dengan tampil terngginas menghajar tim-tim yang diprediksi juara sejak awal musim Seperti Madura United, Persija dan Persib Bandung maka, saat lawan Bali United adalah penentuan lainnya untuk membuktikan pada para pengamat bahwasannya Persebaya juga tim yang mampu untuk menjadi juara musim ini Dan tentunya pembuktian itu akan semakin terang apabila berhasil melewati hadangan Bali United Berkenaan dengan itu, target lima besar harus direvisi Presiden Azrul Ananda kalau besok Persebaya mampu menjungkalkan Bali United dengan kemenangan tersebut Poin Persebaya hanya akan berbeda 4 poin saja dengan pimpinan Liga Sementara Bayangkar FC Cukup dekat, dan bukan hal mustahil untuk menerobos puncak klasemen dengan penampilan yang sedemikian gemilang Putaran kedua besok, harus jadi titik start ulang Persebaya untuk merevisi target peringkat kelima menjadi juara Berbicara mengenai putaran kedua maka kita akan berbicara tentang keluar masuknya pemain alias ramainnya bursa transfer di Liga 1 Dan itu tidak menutup kemungkinan termasuk juga Persebaya Wajar, tim-tim di Liga 1 berbenah untuk mencoret pemain yang dianggap tidak tampil maksimal selama gelaran Liga 1 di putaran pertama untuk kemudian merekrut pemain lain yang dianggap lebih baik penampilannya Lantas bagaimana dengan Persebaya? Mengutip wawancara Coach Aji, pelatih Persebaya, dari beberapa laman media sepertinya Persebaya tidak dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk melakukan transformasi pemain besar-besaran di putaran kedua ini Stay calm, kata Coach Aji Wajar saja, dengan komposisi ini saja Persebaya sudah tampil cukup baik Kok ucapan Coach Aji benar adanya? Sebab selain Coach Aji cukup puas dengan performa pemain asingnya Persebaya juga akan kembali memiliki banyak pemain yang siap dimainkan setelah agenda timnas Indonesia di Piala AFF berakhir Akan banyak komposisi pemain yang bisa dicoba nantinya Belum lagi ada beberapa pemain dari U-18 yang ponon memikat Coach Aji sehingga mereka diikut sertakan untuk berlatih bersama para seniornya di tim utama Squad yang gemuk dengan berbagai pilihan pemain tentu cukup menenangkan pelatih nantinya Don't ever change the winning team Ini adalah ungkapan yang tenar di kalangan pecinta sepak bola Dengan modal bagus di seri ketiga Tidak banyak mengubah formasi pemain yang sudah tune-in tentu akan bagus untuk merekatkan harmonisasi yang sudah terjalin di seri sebelumnya Maka isu keluar masuknya pemain di tim-tim lain di Liga 1 Harusnya tidak menjadi masalah besar buat Persebaya yang sudah cukup puas dengan komposisi pemain yang ada Dengan ini, harusnya koreksi target dari peringkat kelima di awal musim untuk kemudian menjadi juara di akhir musim bukanlah hal yang mustahil Bisakah? Tentu peluang terbuka dalam laga uji coba bersama Belitong FC yang dilakukan Kamis, 30 Desember 2021 Persebaya Surabaya mengantongi sejumlah PR Evaluasi dari pertandingan hari ini adalah organisasi pertahanan Harusnya anak-anak bisa lebih solid ke depannya Ucap pelatih Persebaya, Aji Santoso seusai laga uji coba sempat tertinggal di menit awal karena kurang antisipasi pemain belakang saja Alhamdulillah anak-anak tetap bisa memberikan menang Tambahnya, pada uji coba kali ini Aji menyebut lebih banyak memberikan kesempatan Pemain yang selama kompetisi resmi jarang dimainkan memang sengaja memberi kesempatan kepada pemain YG kurang menit bermain agar mereka juga tetap sama kondisinya dengan yang bermain reguler Jelas Aji Santoso Aji juga menegaskan tidak terlalu fokus pada hasil uji coba Apalagi lawan yang dihadapi kali ini merupakan tim yang di atas kertas kualitasnya jauh di bawah Persebaya Apalagi ini uji coba pertama yang dilakukan Persebaya selama masa jeda putaran pertama Liga 1 2021 Seusai jeda, Persebaya akan menghadapi Bali United 5 Januari 2022 mendatang sebagai laga lanjutan Liga 1 Target saya dalam uji coba ini tidak cari menang kalah tetapi mengembalikan sentuhan pemain yang lama libur dari pertandingan resmi Pungkas pelatih asal Kabupaten Malang itu Terima kasih telah menonton!